dan menembak Dave di tempat Dave langsung berbaring, tak bernyawa Hai guys, welcome back to Ruang Gelap Apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan gue, Mira host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror semua yang menyangkut tentang misteri Di video kali ini kita akan membahas kasus-kasus yang menyangkut milioner yang otaknya sengklek atau bahasa ilmiahnya psychopath Kejahatan yang dilakukan oleh para milioner yang sebenarnya hidupnya sangat enak ini benar-benar di luar nalar manusia gue benar-benar gak nyangka di dunia ini ada manusia yang bentukannya tuh kayak mereka dan sebelum kita mulai cerita kita di video kali ini trigger warning dulu karena mungkin cerita-cerita yang nantinya kalian dengar bisa menyebabkan kalian menjadi jijik trauma, trust issues so kalau kalian memutuskan untuk melanjutkan video ini tanggung sendiri akibatnya langsung aja kita masuk ke cerita selamat datang di ruang club cerita pertama adalah tentang H.H. Holmes bernama asli Herman Webster Margaret Holmes lahir pada 16 Maret 1861 di Gilmanton, New Hampshire dari sebuah keluarga yang kaya raya dia adalah anak ketiga dari lima bersaudara dan sejak kecil Holmes menjadi korban kekerasan ayahnya yang akhirnya membuat Holmes melampiaskan rasa sedih dan juga amarahnya kepada hewan-hewan yang ada di sekitarnya meskipun masa kecil Holmes tidak indah dia berhasil tumbuh menjadi laki-laki yang kelihatan normal dan juga pintar dan memiliki intelektual yang tinggi begitu lulus sekolah Holmes kuliah ke dokteran lalu bekerja dan menikah sekilas terlihat seperti kehidupan normal orang kebanyakan tapi dibalik kehidupan normal ini sebenarnya ada banyak kejadian aneh yang melibatkan Holmes saat Holmes masih menjadi mahasiswa kedokteran ia tertangkap sering mencuri jenazah untuk dijadikan bahan properti untuk mengklaim asuransi palsu setelah lulus kuliah Holmes juga selalu bekerja pindah-pindah dari satu kota ke kota lain waktu Holmes bekerja di New York dia sempat terlibat kasus hilangnya seorang bocah yang sebelum menghilang terlihat berjalan bersama Holmes sangat mencurigakan tapi mungkin karena pada saat itu teknologi belum secanggih sekarang investigasi hilangnya anak ini tidak dilanjutkan dan Holmes berhasil kabur melarikan diri ke kota lain saat Holmes pindah ke Pennsylvania dia diterima bekerja di toko obat nah suatu hari ada seorang bocah yang membeli obat dari Holmes dan bocah ini langsung meninggal begitu mengonsumsi obat ini meskipun Holmes menyangkal dia tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan kematian si bocah kita tidak pernah tahu apakah Holmes berbohong atau mengatakan yang sejujurnya yang jelas lagi-lagi Holmes pindah ke kota lain dan entah seganteng apa Holmes ini dia berhasil menikah lagi sebanyak dua kali setelah menikahi istri pertamanya yang berarti Holmes memiliki tiga istri dan entah bagaimana tiga istri ini bisa hidup rukun bersama Holmes tidak peduli karena hampir setiap harinya dia selalu pergi ke kota-kota lain meninggalkan istri-istrinya dan mengurusi bisnisnya sendiri suatu hari di tahun 1886 Holmes pindah ke kota baru kali ini ke Chicago dimana Holmes mengubah namanya menjadi Henry Howard Holmes mungkin supaya masa lalunya di kota-kota lain tidak terbongkar disini Holmes bertemu dengan Dr. Halton seorang pemilik toko obat yang akhirnya mempekerjakan Holmes di toko obatnya tapi suatu hari Holmes membeli toko obat ini untuk menjadi miliknya orang kaya mah bebas anyway akhirnya Dr. Halton menjual toko obatnya ke Holmes Holmes lalu membeli empat ruko lagi di sekitar toko obat itu semua bangunan lalu dihancurkan dan dia bangunlah bangunan baru Holmes membangun sebuah hotel yang diberi nama World's Fair Hotel lagi-lagi orang kaya mah bebas ini sarkastik ya guys apa yang terjadi di dalam bangunan hotel ini tidak jelas kelihatan sepi dan terlantar tapi masih beroperasi pembangunannya juga banyak masalah banyak sekali pihak yang menuntut Holmes gara-gara tidak dibayar dalam pembangunan hotel sampai akhirnya suatu hari beberapa polisi menyelundup masuk ke dalam bangunan hotel mungkin karena curiga dengan bentuk hotel yang aneh dan juga bisnis hotel yang tidak jelas begitu masuk polisi bingung karena mereka menemukan banyak tangga yang menuju jalan buntu ada juga pintu-pintu yang ditempel di dinding ada ruangan kecil di bawah pipa ventilasi yang hanya bisa dimasuki dengan cara merangka ada juga ruangan rahasia yang di tengahnya ada meja operasi dan alat-alat tajam bahkan ada terowongan sampah yang tersambung ke bagian bawah ruangan terus sampai ke ruang bawah tanah ternyata begitu diselidiki Holmes menambah kekayaannya dengan cara menipu banyak orang mulai dari menipu asuransi sampai menjual properti yang bukan miliknya bertahun-tahun Holmes selalu dikejar-kejar oleh persidangan hukum tapi entah bagaimana Holmes selalu bisa melarikan diri bahkan istri-istrinya tidak tahu tentang kegiatan ilegal Holmes suatu hari Holmes mengatur rencana pemalsuan kematian orang kepercayaannya yang bernama Pietzel janjinya Pietzel akan pura-pura meninggal lalu uang asuransinya akan dibagi rata untuk Holmes dan juga keluarga Pietzel rencana ini disetujui oleh istri dan anak-anak Pietzel tapi di hari kematian palsu Pietzel Holmes mengkhianati Pietzel seharusnya Holmes membawa jenazah orang lain masuk ke dalam sebuah gedung yang lalu dibakar sampai hangus dan dinyatakan sebagai Pietzel tapi Holmes being Holmes dia tidak melakukan rencana ini Holmes malah benar-benar membunuh Pietzel dan membakar jenazahnya begitu berhasil mengklaim asuransi Pietzel Holmes lalu membunuh satu persatu anak Pietzel agar mereka tidak bertanya soal keberadaan ayah mereka saat polisi mulai menemukan jenazah anak-anak Pietzel polisi mulai mencurigai Holmes hotel aneh milik Holmes kembali dicurigai oleh polisi dimana dipercayai oleh banyak orang di dalam hotel ini setidak-tidaknya ada 200 orang yang meninggal dunia menjadi korban kekerasan Holmes bahwa sebenarnya hotel ini dibangun memang untuk dijadikan tempat penyiksaan dena bangunan yang aneh seperti jalan buntu tangga melayang, ruangan yang sangat sempit semuanya sengaja dibuat untuk menyiksa korban cerobong sampah dipercayai digunakan untuk membuang jenazah meja operasi dipercayai digunakan Holmes sebagai tempat untuk memprapeli organ dalam korban-korbannya yang akan dijual kembali setelah mendapatkan bukti konkret Holmes akhirnya dijatuhi hukuman dan dinyatakan bersalah atas kematian Pietzel hukuman yang didapatkan Holmes adalah hukuman gantung kepada polisi, Holmes mengaku dia menghabisi 29 nyawa tapi sejauh yang bisa dikonfirmasi oleh polisi hanya ada 9 korban tidak lama setelah Holmes tertangkap, bangunan hotelnya tiba-tiba terbakar secara misterius sehingga apa yang sebenarnya terjadi di dalam bangunan ini tidak pernah benar-benar diketahui Holmes lalu menerima hukuman gantungnya tapi sebelum meninggal, Holmes berpesan dia ingin dikubur dengan semen alasannya karena Holmes tidak ingin mayatnya dicuri dan tidak ingin organnya diperjual belikan gak tau kenapa dia kefikiran sampai situ apa yang terjadi di dalam hotelnya dan misteri apa yang terkubur di bawahnya sampai sekarang tidak pernah terungkap dengan jelas cerita kedua, Isei Sagawa Isei Sagawa lahir prematur di Tokyo pada tahun 1949 merupakan anak dari keluarga super kaya yang mendapat perhatian penuh dari orang tuanya ayahnya adalah presiden di perusahaan besar Jepang, Kurita Water Industries Isei merupakan pria pendek dengan tangan dan kaki yang kecil suaranya bahkan menyerupai wanita Isei juga memiliki banyak riwayat kesehatan sehingga tubuhnya sangat lemah dan sering sakit-sakitan namun, Isei sangat pintar sejak kecil sudah ada yang salah dengan otak Isei guys waktu kelas 1 SD, Isei tiba-tiba ingin mencicipi daging manusia setelah melihat paha temannya Isei juga mulai menyadari dia tertarik dengan anjing peliharaannya sendiri ya... tapi, Isei berhasil menutupi semua keinginan anehnya dan dengan kemampuan intelektualnya yang tinggi Isei berhasil melanjutkan pendidikannya di sastra Inggris Wako University di Tokyo suatu hari saat Isei berumur 24 tahun Isei membuntuti salah satu teman kelasnya seorang wanita keturunan Jerman diam-diam, Isei menyelinap masuk ke dalam apartemen wanita ini saat si wanita tidur Isei masuk, menyelinap, berniat memotong sedikit daging si wanita untuk dia konsumsi gue enak banget guys ceritanya untungnya, si wanita terbangun dan karena tubuhnya jauh lebih besar dari Isei si wanita dengan mudah bisa melumpuhkan Isei dan menelpon polisi awalnya, Isei didakwa sebagai pelaku tindak pemerkosaan tapi, begitu ayah Isei yang terhormat dan terpandang mendatangi kantor polisi Isei langsung bebas hanya perlu membayar denda lagi-lagi, orang kaya mah bebas anyway, begitu lulus sarjana Isei melanjutkan S2 ke Perancis kali ini mempelajari sastra Perancis nah, di Perancis inilah guys Isei bertemu dengan wanita bernama Renée Harteveld yang merupakan teman sekelasnya sendiri Renée berumur 25 tahun seorang wanita yang sangat cantik, sehat, dan memiliki postur layaknya model Renée tidak tahu bahwa Isei iri dengan penampilan dan kecantikan Renée demi kesehatan mental kita bersama singkat cerita Isei tertangkap polisi saat sedang berusaha membuang sisa tubuh Renée yang dia masukkan ke dalam dua koper dan hampir saja dia tenggelamkan ke dalam sungai Isei langsung ditangkap oleh polisi akibat kejahatan, kegilaan, dan kebrutalannya lalu datanglah ayah Isei dari Jepang menuju Perancis yang mampu membuktikan Isei memiliki gangguan kejiwaan dan tidak memenuhi persyaratan untuk diadili di persidangan Isei langsung dideportasi dan begitu kembali ke Jepang dia langsung dirawat di rumah sakit jiwa tapi sayangnya Isei tidak diperlakukan layaknya seorang penjahat melainkan seperti selebriti John DuPont lahir pada tanggal 22 November 1938 dan merupakan anak terakhir dari salah satu keluarga paling kaya di Amerika anak dari pemilik perusahaan DuPont Chemical & Energy Operation Inc. John menghabiskan masa kecilnya tinggal di dalam kastil dengan lahan seluas 80 hektare namun John kecil selalu merasa sedih dan kesepian ayah dan ibunya bercerai kakak-kakaknya tidak pernah mengajak John bermain dan satu-satunya teman yang John miliki adalah anak dari sopir keluarganya yang kemudian diketahui ternyata dibayar oleh ibunya untuk berpura-pura menjadi temannya setelah lulus sekolah, John menjadi murid di University of Miami dan lulus sebagai sarjana ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan kecintaannya dengan hewan membuat John mendirikan Delaware Museum of National History orang kaya mah bebas udah berapa kali gue ngomong orang kaya mah bebas ya banyak orang yang percaya John terobsesi ingin dipandang dan diterima oleh orang-orang di sekitarnya karena dari kecil dia tidak pernah memiliki dua hal ini tapi ternyata John masih belum merasa puas sebagai pemilik museum dia ingin lebih dipandang lagi John mulai fokus mendanai para atlet nasional John membuka training center seluas 1300 meter yang ia namai Foxcatcher Farms John lalu merekrut banyak atlet nasional dan atlet olimpik untuk dia latih dan dia danai khususnya tim pegulat nasional para atlet dibayar dengan gaji yang sangat fantastis tapi banyak yang tidak betah karena kelakuan John yang sangat aneh John selalu ketakutan dan selalu curiga dengan banyak orang dan banyak hal bayangkan guys John pernah menembak sekelompok angsa karena dia percaya angsa itu dikirim untuk menyantetnya John merobohkan beberapa alat di rumahnya karena percaya alat-alat itu dikirim untuk memutar waktu John menyuruh kontraktor untuk menggali semua lantai rumahnya karena percaya ada seseorang yang membangun terowongan di bawah rumahnya untuk memata-matai kehidupannya bahkan John percaya ada karakter dari Disney yang tinggal di dalam rumahnya kegilaan John makin menjadi-jadi saat ibunya meninggal dunia John selalu memperlakukan atlet semena-mena banyak sekali atlet yang sebenarnya ingin berhenti satu-satunya alasan kenapa banyak atlet memilih untuk bertahan adalah karena kehadiran Dave's Colts Dave adalah pegulat favorit semua orang yang memenangkan Olimpik pada tahun 1984 sangat dibanggakan bahkan mendapatkan penghargaan langsung dari Presiden Amerika pada saat itu Ronald Reagan berbanding terbalik dengan John, Dave disukai oleh semua orang dan Dave adalah satu-satunya orang yang berani menantang John orang yang bisa menghandle John satu-satunya orang yang didengarkan oleh John adalah Dave dengan sabar Dave selalu berusaha untuk menenangkan John alasan kenapa Dave sangat bersabar dengan John karena dulu Dave juga tidak memiliki teman dan Dave merasa bersimpati dengan John yang dianggap aneh berusaha memahami perilaku John yang semakin menggila John mulai berbicara dengan hantu lewat dinding dan mulai menyebut dirinya sendiri sebagai dalai lama yang lebih ekstrim lagi John memecat semua atlet berkulit hitam dan mendeklarasikan bahwa sekarang organisasinya merupakan organisasi KKK tapi yang paling gila adalah apa yang terjadi pada tanggal 26 Januari 1996 siang itu tiba-tiba John meminta supirnya untuk mengantarkannya ke rumah Dave begitu sampai Dave langsung membuka pintu dan menyapa John Hai bos! tapi malah dijawab oleh John kau ada masalah apa denganku? John lalu mengeluarkan sebuah pistol dan menembak Dave di tempat Dave langsung berbaring tak bernyawa dan akibat perbuatannya John mendekam di penjara sampai ia meninggal di tahun 2010 kemarin di umurnya yang ke-72 mungkin John Dupont memang memiliki gangguan kejiwaan dan memang seharusnya dirawat di rumah sakit jiwa kematian Dave menjadi luka besar bagi semua orang di Amerika pada saat itu karena Dave adalah superstar dan juga atlet yang sangat berbakat yang harus meninggal secara sia-sia hanya karena kegilaan seorang John Dupont itulah tadi 3 cerita milioner yang sakit jiwa terdengar tidak masuk akal tapi benar-benar terjadi dan sampai disini dulu cerita kita pada kali ini guys see you all in the next video take care stay safe and stay alive